Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali kita di dalam sarapan bersama kita akan menunjukkan sebuah topik tentang pengejaran yang sia-sia terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mari bersama kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh bersama diberikan kesempatan untuk bangun, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan ini. Dan kami terus berdoa, biarlah engkau yang menuntun, yang membuat kami menyadari kuasa pemenuhan Tuhan atas diri kami. Sehingga kami ya Tuhan tidak menjadi pribadi yang lelah secara rohani, tetapi kami beroleh penyegaran hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu berkata soal pengejaran yang sia-sia, ternyata kita mendapati bahwa sifat tamak itu seperti orang yang mengenakan jubah tak kasat mata. Jadi di sana mereka berpadu sempurna dengan memakai pakaian budaya modern. Dan sifat ini Bapak Ibu diam-diam itu meresap ke dalam hasrat setiap manusia. Mengaburkan penilaian kita dan merusak nilai-nilai hidup kita. Nah ternyata Bapak Ibu ketamakan itu selalu mencari lebih lagi, lebih banyak pengakuan, lebih banyak status, lebih banyak nyaman, dan lebih banyak hal. Sebagai satu contoh, ketika kita menginginkan suatu pengejaran ujian, maka kita akan rela melakukan segala cara untuk memuaskan orang lain supaya mereka bisa melihat kita sebagai pribadi yang berada. Pribadi yang bisa melakukan banyak hal, pribadi yang bisa menyatakan hal-hal yang menyenangkan. Dan orang-orang yang demikian Bapak Ibu haus ketamakan untuk dipuji. Nah tetapi Bapak Ibu ironisnya dari ketamakan adalah kalau kita berbicara soal materi Bapak Ibu, semakin banyak harta benda, ataupun kita punya semakin banyak status, ataupun kita memiliki pengakuan duniawi yang kita peroleh, semakin kita akan merasa tidak puas. Nah diantara kita Bapak Ibu pasti pernah mungkin ada yang mengalami. Eh kepingin pengakuan, punya barang-barang branded, misalnya kita punya teknologi yang canggih, ini branded, pakaian kita branded. Kita sudah mengejar hal itu, tapi setelah orang melihat, wih keren teknologinya, wih keren bajunya, atau wih keren segala hal yang kita miliki Bapak Ibu. Pada akhirnya, yaudah, cuma itu saja yang bisa kita lakukan. Setelah selesai membeli, setelah kita memiliki status, setelah kita mempunyai banyak hal, yaudah itu saja, tidak ada artinya apa-apa, yaudah sudah memiliki itu ya, tidak ada apapun yang berarti. Justru diingatkan di dalam Lukas 12 ayat 15, Yesus memperingatkan bagaimana ilusi kepuasan dengan cara mengumpulkan lebih banyak terus-menerus itu akan membutakan kita terhadap kepuasan dan tujuan sejati dan itu merupakan pengajaran yang siap-siap. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap kita, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berpaling pahartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Karena kekayaan itu akan mudah sirna bagi siapapun orang yang memegangnya dengan keren. Kepuasan sejati tidak terjadi ketika kita menimbun harta benda atau mengejar kenyamanan tanpa akhir. Justru Bapak Ibu, kepuasan sejati ditemukan ketika kita tertambat pada yang namanya rasa cukup, rasa syukur, dan kita punya hubungan yang mendalam dengan Allah yang menuntun kita untuk kita bisa mencari kerajaan sulga dan juga kebenarannya di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita tidak akan mudah tergoda untuk mengejar hal-hal duniawi yang bersifat sia-sia. Yang endingnya kita, ya lah gitu toh, ya lah itu aja toh, ya sudah, sudah mendapatkan, ya sudah lewat. Tidak ada sesuatu pencapaian yang membuat sampai kita bangga, sampai membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang bisa menginspirasi setiap orang. Nah dalam hal apa Bapak Ibu, kita memiliki keinginan yang tidak ada habisnya untuk mendapatkan lebih lagi dan lagi lebih banyak pengakuan, lebih nyaman, lebih banyak harta. Apakah ada area di dalam hidup Bapak Ibu, di mana upaya kita mengejar lebih banyak hal itu, mungkin menutupi upaya mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu, keputusan apa yang bisa kita ambil untuk kembali ke area yang benar? Entah kita bisa mengevaluasi prioritas hidup kita, apalagi kita sudah menggunakannya seberapa banyak waktu, energi, dan sumber daya yang kita curahkan untuk mengejarkan sesuatu yang lebih. Atau kita sudah berkomitmen untuk belajar bersyukur untuk hari ini, apakah kita juga sudah bertobat dari keinginan yang tidak ada habisnya dan meminta Tuhan, untuk memperbaharui keinginan kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk setiap peneguran, untuk setiap hikmat, dan juga kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami bisa mengerti pemenuhan ganda apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Sehingga kami tidak mengejar dengan sia-sia hal-hal yang kami tahu ya Tuhan bahwa itu panah, dan bahwa itu juga mudah lenyap di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan ajarlah kami untuk bisa mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang bertahan lama, sesuatu yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa hidup dengan benar. Kami pun berdoa untuk sepanjang hari ini kiranya kuasa kasih Tuhan menaungi kami untuk kami bisa menjalani kegiatan kami, pekerjaan kami, apa yang kami karyakan itu dengan pertolongan Tuhan. Tergustilah namamu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa Bapak Ibu.